assalamualaikum jumpa lagi di rakraf channel berajar merajut untuk pemula kali ini aku mau buat sebuah ganci rajut bentuk biskuit ya teman-teman biskuit oreo yuk kita ikuti videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman pertama kita siapkan benang polycherry HP nomor tiga atau empat gunting dan juga korek sekarang kita buat slip knot dulu ya buat slip knot kemudian buat lima chain atau lima rantai lalu kita slip stitch di lubang awal kemudian kita buat 3 chain 3 CH lalu kita buat double crochet di dalam ringnya ya teman-teman sebanyak 11 kali kita buat DC sebanyak 11 kali di dalam ring lalu kita slip stitch ya ke rantai awal jadi ini terbentuk jadi 12 double crochet oke ya teman-teman dengan campur tadi ya yang 3 CH sekarang kita buat 3 chain lagi kita buat 3 chain lalu kita buat double crochet front post disini ya teman-teman kita lihat videonya masukkan double crochet dalam lubang front post sebanyak 12 kali double crochet dan juga front post DC satu double crochet kemudian satu double crochet front post seperti ini begitu membentuk lingkaran sehingga terbentuk ada 24 double crochet atau 24 DC jadi polanya polanya itu yang pertama adalah satu double crochet dan satu double crochet front post setelah di ujung kita akan matikan ya teman-teman atau slip stitch sekarang kita buat 3 chain lagi ini baris terakhir 3 chain lalu kita buat double crochet front post kemudian satu double crochet satu double crochet lagi lalu 1 double crochet lalu front post lalu 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 satu dapur dan 1 double crochet front post jadi 2 double crochet dan 1 double crochet front post polanya seperti itu ya teman-teman sampai membentuk lingkaran sekarang kita slip stitch kemudian ini sudah selesai ya teman-teman 1 buah lingkaran dan kita akan membentuk buat 3 buah seperti ini dengan satu warna yang berbeda di tengah ini bagian luar dan bagian dalamnya lalu kita akan satukan 3 lapis ini dengan menggunakan slip stitch kita satukan dengan slip stitch pada setiap rantai ini sebanyak 24 slip stitch kita sisakan 12 slip stitch ya teman-teman maksud saya kita sisakan sebanyak 12 rantai kita buat slip stitch sebanyak 24 kali masukkan setiap rantainya seperti ini buat slip stitch lakukan berulang sampai sebanyak 24 jadi nanti akan terbentuk sebuah biskuit oreo ya teman-teman dalamnya ada seperti sebuah krim semoga videonya mudah dipahami ya sehingga bisa diikuti dan bisa dipraktik dan bisa dipraktikan langsung sebuah gantungan kunci biskuit oreo sisakan 12 double crochet nah seperti ini saya sudah di ujung sudah buat slip stitch sebanyak 24 dan sekarang kita akan slip stitch bagian atasnya aja sebanyak 6 kali slip stitch sebanyak 6 kali kemudian kita buat 40 chain untuk gantungannya kita buat 40 chain nah seperti ini sudah 40 kita slip stitch di lubang yang tadi awal kita slip stitch di sini kemudian sampai ujungnya kita slip stitch lagi satu lapis ya teman-teman 6 kali lagi selamat menikmati oke sekarang sudah selesai kita slip stitch lalu kita putuskan benangnya dan rapi-rapikan kita rapikan masuk-masukkan ke dalam ya teman-teman atau dengan korek juga bisa kita rapikan agar tidak berantakan oke sekarang sudah selesai gantungan kunci biskuit oreo teman-teman bisa mencobanya ya selamat mencoba ini bisa dipakai untuk gantungan kunci ataupun amplop rajut ya kita bisa isi dengan uang untuk membuat amplop rajutnya nah seperti ini cantik-cantik kan teman-teman simple dan mudah banget selamat mencoba ya jangan lupa subscribe dan komen terima kasih sudah menonton video saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat mencoba